Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari Masmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, dengan lagu Alamot. Nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbui airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Alaha ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya. Dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakub. Pergilah. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah. Menumpulkan tombak. Membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah. Bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakub. Masmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah. Diamlah dan ketahuilah. Bahwa akulah Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah. Lepaskanlah. Ditulis oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pemilik toko buku tempat Kate bekerja baru dua hari pergi berlibur. Tetapi Kate sudah panik. Sebetulnya semua berjalan lancar. Tetapi sebagai asisten toko, Kate khawatir tidak mampu mengawasi toko dengan baik. Dengan kalut ia mengatur segala sesuatu sampai ke hal-hal yang remeh. Tidak usah panik, kata bosnya lewat panggilan video. Kau hanya perlu mengikuti instruksi yang saya beritahukan lewat email setiap hari. Jangan khawatir. Kate, ini urusan saya, bukan urusanmu. Ketika menghadapi konflik dengan bangsa-bangsa lain, Israel menerima perkataan serupa dari Allah. Diamlah, berhentilah berusaha sendiri. Maksud Allah, ikuti saja firmanku. Aku akan berperang untukmu. Bangsa Israel bukanlah diperintahkan untuk bersikap pasif atau berpuas diri. Melainkan berdiam diri secara aktif. Itu artinya mereka harus menaati Allah dengan setia sambil melepaskan kendali atas situasi yang ada dan menyerahkan hasil usaha mereka ke dalam tangannya. Kita juga dipanggil untuk melakukan hal serupa. Kita dapat melakukannya karena Allah yang kita percaya berdaulat atas seluruh bumi. Apabila, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur, dan dia sanggup menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, maka tentunya kita dapat percaya betapa aman tempat perlindungan dan kekuatannya. Urusan kendali atas kehidupan kita tidaklah berada di tangan kita, melainkan di tangan Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat menyerahkan situasi yang berada di luar kendali Anda ke dalam tangan Allah. Aspek apa saja dari karakter Allah yang dapat menolong Anda untuk menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya? Hal ini patut kamu ketahui, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa seluruh kitab suci mengantisipasi kedatangannya, dan dia secara khusus menyebutkan kitab masmur. Perkataan Kristus mengingatkan bahwa ketika membaca kitab masmur, kita harus merenungkan bagaimana masmur-masmur tersebut merujuk kepadanya, lagi pula, dia adalah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11 dan Masmur 23, dan pahlawan surgawi kita yang telah mengalahkan kuasa rohani lewat kematian dan kebangkitannya, Efesus 4 ayat 8 dan Masmur 68 ayat 19, kitab masmur mengantisipasi Yesus dengan banyak cara, bahkan merupakan salah satu kitab yang paling banyak dikutip dalam perjanjian baru. Aku berseru kepada Allah, Masmur 57 ayat 3 berkata demikian, Aku berseru kepada Allah, Yang Maha Tinggi, Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan jalan buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, Hanya ini yang bisa kita lakukan yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Janji firmanya, Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita, Bahkan lebih dari yang tidak terpahami, Yakni hal-hal yang tidak kita ketahui, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Dan tidak pernah didengar oleh telinga, Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Daud mengungkapkan bebannya dalam seruan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, Bukan kepalsuan, Mempersiapkan waktu bahkan hatinya khusus buat Tuhan. Kata, Aku berseru, Dalam terjemahan amplit Biblia adalah, Aku menangis, Seruan Daud yang diartikan menangis dilakukannya dengan sungguh-sungguh, Tulus dari lubuk hatinya, Bukan seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang menangis, Demi mendapatkan bayaran, Atau air mata buaya. Ketika Daud berbeban berat, Yang dilakukannya adalah duduk diam di kaki Tuhan, Dan menangis dengan hati yang hancur, Lalu menantikan pertolongannya yang nyata. Artinya dia sungguh mengandalkan Allah, Masmur 46 ayat 11-12, Diamlah dan ketahuilah, Bahwa akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Ditinggikan di bumi. Terjemahan lain dari kata diam, Ialah serahkanlah, Lepaskanlah, Sekalipun kita mengalami kekeringan rohani, Kesusahan ekonomi, Dan segala pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini, Allah adalah penolong kita, Dan mari kita tinggal diam di hadiratnya, Dan serukan permohonan pertolongan kepadanya, Tuhan akan melepaskan segala beban yang berat, Yaitu saat kita meninggikan dan memuliakannya. Sebab, Tuhan semesta alam menyertai kita, Kota benteng kita ialah Allah Yaakub, Hari-hari ini pertolongan Tuhan ialah dengan cara yang baru, Yaitu dengan cara yang supranatural, Itu sebabnya marilah kita menanggalkan konsep Dan paradigma kita yang lama, Sebab Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Daud, Sebelum menjadi raja, Kehidupannya diwarnai dengan penderitaan Yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah Saul yang adalah mertuanya sendiri. Bagi Daud, Saul bukan sekadar mertua, Tetapi juga seorang raja, Pemimpin, Panutan yang seharusnya mengayomi. Tapi Saul justru berbuat yang sebaliknya, Yaitu ingin melenyapkan Daud. Dalam keadaan terjepit, Daud pun berseru-seru kepada Tuhan, Aku berseru kepada Allah, Yang maha tinggi, Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, Dan engkau akan memuliakan aku. Setiap hari kita memiliki banyak seruan persoalan yang berbeda-beda. Ada yang berseru karena kesulitan dalam keuangan, Ada yang kehilangan pekerjaan, Bermasalah dalam hubungan keluarga dan persoalan-persoalan lainnya. Akan tetapi, Ketika kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Maka kita akan merasa ada kelegaan dan ketenangan. Karena itu, Berserulah kepada Tuhan, Maka ia akan menjawab kita, Dan menolong kita untuk menyelesaikan persaolang kita. Apa artinya berdiam diri dan mengetahui bahwa akulah Tuhan? Pepatah populer ini berasal dari Masmur 46 ayat 10, Tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, Atau aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Atau aku akan ditinggikan di bumi. Ayat ini berasal dari bagian kitab suci yang lebih panjang yang menyatakan kekuasaan dan keamanan Tuhan. Meskipun ancaman yang dihadapi pemasmur tidak disebutkan secara spesifik, Tampaknya ancaman tersebut berkaitan dengan bangsa-bangsa kafir dan seruan kepada Allah untuk mengakhiri perang yang berkecamuk. Inilah keseluruhan masmurnya. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, Penolong yang selalu hadir dalam kesulitan. Sebab itu kami tidak akan takut, Meskipun bumi roboh dan gunung-gunung tenggelam ke dalam laut, Meskipun airnya menderu-deru dan berbusa, Dan gunung-gunung berguncang karena gelombangnya, Ada sebuah sungai yang alirannya menggembirakan kota Tuhan, Tempat suci di mana yang maha tinggi bersemayam, Tuhan ada di dalam dirinya, Dia tidak akan jatuh, Tuhan akan membantunya saat fajar, Bangsa-bangsa menjadi gempar, Kerajaan-kerajaan runtuh, Dia meninggikan suaranya, Bumi meleleh, Tuhan yang maha kuasa menyertai kita, Tuhan Yaakub adalah benteng kita, Datang dan lihatlah apa yang telah dilakukan Tuhan, Kehancuran yang ditimbulkannya ke bumi, Dia menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, Dia mematahkan busur dan menghancurkan tombak, Dia membakar perisainya dengan api, Dia berkata, Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Aku akan ditinggikan di bumi, Tuhan yang maha kuasa menyertai kita, Tuhan Yaakub adalah benteng kami, Perhatikan bahwa sebagian besar masmur ditulis sebagai orang ketiga ketika pemasmur berbicara tentang Allah, Namun, suara Tuhan terdengar di ayat 10, Dan Tuhan berbicara sebagai orang pertama, Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan, Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Aku akan ditinggikan di muka bumi, Diam, ini adalah seruan bagi mereka yang terlibat dalam perang untuk berhenti berperang, Untuk tetap tenang, Kata Stil merupakan terjemahan dari kata Ibrani Rapa, Artinya, mengendur, mengecewakan, atau berhenti. Dalam beberapa kasus, Kata tersebut mengandung gagasan, Jatuh, menjadi lemah, atau pingsan. Artinya dua orang berkelahi hingga ada yang memisahkan mereka dan memaksa mereka menjatuhkan senjata. Hanya setelah pertempuran berhenti, Barulah para pejuang dapat mengakui kepercayaan mereka kepada Tuhan. Orang-orang Kristen sering mengartikan perintah untuk diam, Sebagai diam di hadirat Allah, Meskipun ketenangan tentu saja membantu, Frasa tersebut berarti menghentikan aktivitas yang panik, Mengecewakan, dan berdiam diri. Karena umat Allah yang diam, Berarti memandang kepada Tuhan untuk meminta bantuan mereka, Bagi musuh-musuh Allah, Menjadi, Diam, Berarti berhenti berperang yang tidak dapat mereka menangkan. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan, Tahu dalam hal ini berarti, Memastikan dengan benar melalui melihat, Dan, Mengakui, Waspada, Bagaimana mengakui Tuhan berdampak pada ketenangan kita, Kita tahu bahwa dia maha tahu, Maha mengetahui, Maha hadir, Hadir di mana-mana, Maha kuasa, Maha kuasa, Suci, Berdaulat, Setia, Tak terbatas, Dan baik, Mengakui Tuhan menyiratkan bahwa kita dapat mempercayainya, Dan berserah diri pada rencananya, Karena kita memahami siapa dia, Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Aku akan ditinggikan di muka bumi, Bangsa Israel tergoda untuk bersekutu dengan kekuatan asing, Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa pada akhirnya dia maha tinggi, Tuhan menang, Dan dia akan membawa kedamaian, Pada masa Yesaya, Yehuda mencari bantuan dari orang Mesir, Meskipun Tuhan memperingatkan hal tersebut, Yehuda tidak membutuhkan kekuatan Mesir, Mereka membutuhkan ketergantungan pada Tuhan, Dalam pertobatan dan ketenangan kamu diselamatkan, Dalam ketenangan dan kepercayaan ada kekuatanmu, Ketika kita berdiam diri dan berserah diri kepada Tuhan, Kita akan menemukan kedamaian bahkan ketika bumi runtuh, Gunung-gunung runtuh, Atau bangsa-bangsa bergejolak, Dan kerajaan-kerajaan runtuh, Ketika hidup menjadi sangat berat dan kesibukan menjadi prioritas, Ingatlah Masmur 46 ayat 1, Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, Penolong yang selalu hadir dalam kesulitan, Larilah kepadanya, Letakkan senjata-Mu dan jatuhlah ke dalam pelukannya, Mengakui bahwa dialah Tuhan dan Dia maha tinggi di muka bumi, Tenanglah dan ketahuilah bahwa dialah Tuhan, Doa saya menyertai saudara sekalian, Marilah kita menyampaikan doa syafaat, Allah yang maha kuasa, Engkau tahu apa yang meresahkanku, Aku tidak tahu bagaimana mengatasinya, Tetapi engkau tahu, Tolonglah aku untuk berserah pada pimpinanmu, Amin, Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan, Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini, Semoga menjadi berkat dalam hidup kita, Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Selamat pagi Bapak, Malam hari telah berganti pagi, Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku, Pada saat aku membutuhkan, Berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, Melalui orang-orang yang mengasihimu, Bukan karena kami pantas atau layak, Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, Sebagaimana kami ada di pagi hari ini, Terima kasih Tuhan, Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu, Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan, Amin, Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya, Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini, Amin, Shalom, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya, Baga apa kabi saudara rohani berikutnya, Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya, Terima kasih.